Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanyakan efektivitas penggunaan APBD DKI Jakarta untuk menanggulangi polusi udara saat Anies menjadi gubernur DKI. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pun menjabarkan sejumlah langkah untuk mengatasi polusi yang bersumber dari luar Jakarta. Namun Prabowo sempat menyindir soal jawaban Anies yang menyebut polusi tidak memiliki KTP. Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa, minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya Rp350.000 per hari, sekarang Rp1.000.000 per hari. Ya, susah kalau kita menyalahkan angin dari mana-mana. Jadi, saya bertanya dengan anggaran segitu besar, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi, saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu.